Dunia kita ini makin jahat, keadaan sekitar tidak makin baik, saudara. Kemarin saya ajak istri saya dan anak-anak keluar, akhirnya ingin makan Kentucky Fried Chicken. Tapi tiba-tiba nafsu makan kami hilang, di jalan tamprin tepat di dekat perempatan itu ada mobil terbakar, saudara. Saya melihat dari kelihatan asapnya, dicoba ditanggulangi, disemprot segala macam, dipikir sudah mati itu apinya. Tapi rupanya saya tidak tahu itu api di dalam mesinnya, begitu orangnya mundur sedikit tiba-tiba keluar lagi apinya. Lalu yang setir itu coba dengan berani dia buka kapnya, waktu dibuka itu apinya keluar besar, luar biasa. Dan alat pemadamnya kecil sudah habis, saudara. Tidak memadai. Dan kami lihat itu mobil habis terbakar, api menyala begitu besar di depan mata. Orang-orang panik, sebagian mikirkan mobilnya di bawah. Istri saya mikirkan keluarnya bagaimana kalau meledak. Saya bilang kenapa kamu tahu meledak. Film-film kelihatannya begitu, mobil terbakar, bum, matanya begitu. Jangan terlalu banyak berpikir tentang film, saudara. Tetapi ya puji Tuhan tidak meledak. Saya memikirkan yang punya mobil, kasihan, saudara. Saya lihat nangis ya, mobilnya dalam sekejap. Malam minggu, mobil kebakar, saudara bisa bayangkan. Habis itu api menyala begitu besar. Sampai pemadam kebakaran datang dan kemudian dihabiskan apinya. Pulang dari Kentucky Fried Chicken. Saya sekali makan sedikit bisa kenyang, itu bagus untuk di-eat rupanya, saudara. Ya, lihat-lihat begitu sambil makan, saudara. Dan dengar berita di CNN, Atlanta di bom. Anda dengar itu ledakan hebat, dua orang mati, beberapa ratus orang. Saya pikir dunia itu tidak tambah lebih baik. Tapi Tuhan kita, Allah yang baik, saudara. Amen, saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Ulangan fasal 32. Ulangan fasal 32. 33, maaf. Saya selalu salah kalau saya bacain. Ulangan 33. Lihat pada ayat yang ke-12. Ulangan fasal 33, ayat yang ke-12. Kalau Anda perhatikan judulnya tentang berkat Musa kepada suku-suku bangsa. Kita berterima kasih kepada Yusuf, saudara. Ini orang luar biasa. Ini mic dibeli oleh gereja Australia. Mereka coba sudah setahun lebih. Tiga bulan lebih tidak bisa kerja dengan bagus. Hari ini tanpa gangguan. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Haleluya. Ulangan 33 sekarang. Terima kasih, Yusuf. Tuhan berkati. Tentang Benjamin, ia berkata, Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentrami. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan judulnya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ini menjelang kematian Musa. Fasal berikutnya sudah cerita tentang kematian Musa. Sebelum dia mati, dia mengucapkan berkat untuk suku-suku Israel. Nah, ketika dia berbicara tentang Benjamin, saudara. Alkitab berkata, Musa mulai bernubuat. Nanti saya buktikan, Musa ini sebetulnya juga seorang nabi. Alkitab berkata tentang Benjamin. Ia berkata, Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, terjemahan lain menarik sekali. Saya mau bacakan buat saudara. The beloved of the Lord, kekasih Tuhan, shall dwell in safety by him. Akan diam dalam keamanan oleh karena dia. Oleh karena Tuhan. Who shelters him all the day long. Yang melindungi, melingkupi dia sepanjang hari. Kekasih Tuhan akan diam dalam keadaan aman. Bukan oleh karena kita menciptakan keamanan. Tapi oleh karena dia. Dan Tuhan melindungi dia all the day long. Sepanjang hari. Dan dikatakan, and he shall dwell. Dan dia akan tinggal between his shoulders. Di antara bahunya. Luar biasa. Benjamin dikatakan sebagai kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan itu, Alkitab berkata, Diamnya di antara bahunya. Nyandar pada bahu dan dada daripada Tuhannya. Orang dikatakan kekasih Tuhan, Musa berkata, Kalau kekasih Tuhan, Maka Alkitab berkata, Dia akan tinggal di antara bahunya. Dia akan bersandar pada dada daripada Yesus. Seperti yang dialami oleh muridnya yang bernama Yohanes. Alkitab berkata, Dia disebut sebagai murid yang terkasih. Murid yang paling dikasih oleh Yesus. Nah, ketika perjamuan yang terakhir, Hanya dia yang berani menyandarkan kepalanya, Di dada daripada Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Dia adalah kekasih Tuhan. Dia murid yang paling dikasihi. The beloved of the Lord shall dwell between his shoulders. Kekasih Tuhan itu, Akan diam di antara bahunya. Nah, mengapa Benyamin disebut sebagai kekasih Tuhan? Mari kita lihat, Dari kisah akan kelahirannya, Saudara akan melihat gambaran keselamatan yang luar biasa, Yang Allah berikan buat kita. Mari buka kejadian, Fasal yang ke-35. Kejadian fasal 35, Lihat mulai ayat 16, Sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian fasal 35, Ayat 16, Sampai dengan ayat yang ke-20. Anda perhatikan, Kisah ini menarik sekali. Kelahiran Benyamin, Judulnya, Rahel mati. Sesudah itu, Berangkatlah mereka dari battle. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, Bersalinlah Rahel, Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, Berkatalah bidan kepadanya. Janganlah takut, Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, Sebab ia mati kemudian. Jadi ini sebelum Rahel mati. Menjelang atau sebelum, Atau hendak mengembuskan nafas terakhir. Sebab ia mati kemudian. Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, Yaitu Bethlehem. Yaakob mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel. Sampai sekarang. Kalau anda ke Israel, Antara Bethlehem dan Yerusalem, Anda akan ketemu, Sampai sekarang kubur Rahel masih ada. Dan tiap hari, Kalau anda lewat jalan itu, Di depannya dibangun akan Pembatas dari beton yang kuat sekali. Dan beberapa tentara menjaga kubur Rahel. Karena banyak orang Benyamin hari ini di Israel. Termasuk perdana menterinya. Benyamin Nathan Yahu. Anda perhatikan mereka jagai itu makam. Karena itu makam merupakan tempat Yang sangat dihormati orang-orang Yahudi. Terutama orang-orang Benyamin. Disitulah ibu dari suku Benyamin dibaringkan. Nah sekarang perhatikan. Jadi saya katakan ini merupakan Gambaran keselamatan yang luar biasa. Dari mana kita bisa belajar itu? Dengarkan baik-baik. Nama Ben-Oni artinya Son of my sorrow. Anak atau anak laki-laki dari penderitaanku. Ketika Rahel akan melahirkan, Dia menderita, sakitnya luar biasa. Dia beri nama anak itu sebelum dia mati. Ben-Oni. Ben-Oni artinya Son of my sorrow. Anak penderitaan. Tapi Yaakub kemudian Memanggil Ben-Oni ini Dengan Benyamin. Son of my right hand. Tangan kananku sendiri. Kata Yaakub. Nah kata Rahel artinya Harta yang paling dikasihi. Nah sekarang dengarkan akan gambaran keselamatan ini saudara. Dengarkan baik-baik. Ben-Oni Nama itu ada sebelum Rahel mati. Menjelang saat dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dia berkata kepada Yaakub. Aku beri nama anak ini Ben-Oni. Karena oleh karena anak ini aku menderita Kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Aku beri dia nama Ben-Oni. Lalu harta yang paling dikasihi itu mati. Dan Yaakub berkata Aku panggil dia bukan Ben-Oni. Tapi Ben-Oni. Yaitu tangan kananku sendiri. Lihat akan gambaran hidup kita. Oleh karena Yang paling dikasihi Tuhan. Yaitu Yesus mati. Saudara dari Ben-Oni Dirubah menjadi Ben-Oni. Dari orang yang penuh penderitaan Dari orang yang penuh penderitaan oleh karena dosa. Sejak kematian harta yang paling dikasihi. Anda ingat ketika Yesus dibaptis. Bapak berkata. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Yesus merupakan harta yang paling dikasihi oleh Bapak di surga. Dia merupakan putra tunggal dari Bapak di surga. Sebelum kematiannya semua kita adalah Ben-Oni. Son of my sorrow. Anak penderitaan. Orang hidup dalam dosa. Hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Tapi ketika Rachel mati. Harta yang paling dikasihi mati. Nama itu berubah menjadi Benyamin. Tangan kanan Allah sendiri. Dan Benyamin adalah kekasih Tuhan. Dengarkan baik-baik. Orang yang lahir baru. Orang yang mengalami perubahan hidup dari Allah. Orang itu adalah kekasih Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata. Pak saya lahir baru. Aku baru dalam Yesus. Aku ciptaan yang baru. Engkau adalah kekasih Tuhan. Minggu pagi kemarin. Minggu yang lalu. Seorang saudari bertobat. Terima Yesus. Dari background bukan orang Kristen. Pertama kali ke gereja. Saya adakan undangan. Siapa mau didoakan. Dia bersaksi. Ada seperti orang yang pegang. Angkat tangan. Kakinya dua-dua. Diangkat kakinya dua-dua. Dan dia maju ke depan. Dengan badan goyang. Ketika didoakan. Dia rebah. Dan dia lihat Yesus. Dia berkata. Pokoknya tiba-tiba. Saya tahu. Itu Yesus. Selesai kebaktian. Di kaunsel sebentar. Diminta untuk terima Yesus. Lahir baru. Dia bersaksi. Semuanya baru. Lahir baru. Dari Benoni. Menjadi Benyamin. Sejak kematian. Dari harta. Yang paling dikasih. Itu gambaran hidup kita. Saudara dan saya. Orang Kristen yang lahir baru. Adalah Benyamin. Dan tentang Benyamin. Musa bernubuat. Kekasih Tuhan. The beloved of the Lord. Shall dwell. Between his shoulders. Akan tinggal. Di antara bahunya. Di dada Tuhannya. Kita akan tinggal. Bukankah Allah itu baik saudara? Kenapa anda pergi jauh-jauh? Engkau kekasih Tuhan. Tempatmu yang paling utama. Di dada. Daripada Allahmu. Di antara bahunya. Di sini engkau tinggal. Allah sediakan tempat. Yang begitu menarik. Buat kita. Nah banyak orang Kristen. Lebih melihat kepada manusia. Daripada melihat kepada Allah. Pengharapan kita. Tidak boleh kepada seorang siapapun. Kecuali kepada Allah. Banyak orang mengharapkan orang lain. Mengharapkan hamba Tuhan. Mengharapkan pendeta. Dengarkan baik-baik. Pengharapan kita. Letak hidup kita. Di antara bau. Daripada Allah sendiri. The beloved of the Lord. Kekasih Tuhan. Shall dwell between his shoulders. Akan diam di antara baunya. Kalau saudara merasa engkau orang Kristen. Yang lahir baru. Engkau harusnya berkata. Aku benoni dulu. Tapi oleh karena kematian. Harta yang paling dikasihinya. Hari ini aku menjadi benyamin. Jadi anda sah. Dipanggil benyamin. Tapi jangan manggilnya min. Panggil benyamin. Jangan min. Tidak bagus. Benyamin saudara. Amen saudaraku. Haleluya. Kapan-kapan saya nanti kalau sudah selesai. Saya mau minta. Pak benyamin bersaksi. Ada cerita menarik sekali. Tapi masih off the record. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi ini kisah yang menarik sekali. Saya percaya anda akan kagum dengan kebaikan Tuhan. Nah. Pagi ini saya mau tunjukkan. Kalau waktunya bisa. Ada tiga orang yang saya perhatikan di dalam Alkitab ini. Minimal. Paling tidak. Yang merupakan orang-orang yang spesial. Dalam pandangan mata Allah. Mari kita belajar karakter mereka. Apanya yang membuat mereka begitu khusus saudara. Seperti apa Tuhan memperlakukan akan kekasih. Kekasih-kekasihnya. Orang pertama adalah Abraham. Yang kedua Musa. Dan yang ketiga adalah Daud. Mari kita belajar tiga tokoh ini. Lihat bagaimana Allah memperlakukan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Saya percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Lawatan Allah terakhir-terakhir ini. Membuat banyak orang mulai menikmati Allah. Pak Vektor kami selalu berkata. Tuhan mulai mengalihkan pandangan mata kita. Tidak lagi melihat tangannya terus. Tapi mulai melihat akan wajahnya. Banyak orang Kristen ingin melihat tangan Tuhan. Siapa tahu tiap hari tangannya begini saudara. Oh mungkin tangan Tuhan begini. Tapi Tuhan mulai berkata. Jangan terus pandangi tanganku. Lihat wajahku sekarang. Pada waktu kita memandang akan wajahnya. Hidup kita akan diubah. Oleh karena anugerahnya. Amen saudara. Tadi malam saya diundang melayani sebuah gereja. Kau muda disana. Tidak banyak yang hadir. Saya ajak hasto. Dan kemudian saya share tentang apa yang Tuhan kerjakan. Dan selesai itu ya gak ada apa-apa. Mereka senyum-senyum. Dan mereka pikir lucu sekali apa yang saya bagikan. Dan mereka tidak belum ngalami seperti apapun yang kita alami disini. Selesai saya berkata mari kita berdoa. Saya bilang Tuhan kau melawat mereka. Rok kudus melawat mereka dengan manis sekali. Beberapa orang tertawa tahu. Banyak yang dicaman Tuhan. Nangis dan nangis. Tuhan bilang luah biasa. Saya bilang semua itu membuat kita menjadi kekasih. Kekasih Tuhan. Amen saudara aku. Nah sekarang mari kita belajar dari Abraham. Apanya yang hebat. Jangan lihat pandangan orang tentang Abraham. Lihat pandangan Tuhan tentang Abraham. Yang pertama mari kita buka dua tawarih fasal yang ke-20. Saya percaya saya sudah pernah sampaikan ini saudara. Tapi saya mau ulang lagi buat saudara. Dua tawarih fasal 20. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Raja Yusafat menaikkan doa yang luar biasa. Dua tawarih 20 ayat 7. Alkitab berkata bukankah engkau Allah kami. Yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham. Sahabatmu itu. Luar biasa. Yusafat keturunan Abraham tahu. Nenek moyangnya bernama Abraham. Adalah sahabat Allah. Kekasih Tuhan itu tinggal di antara bahunya. Kita adalah sahabatnya. Tadi seberkata aku tidak lagi memanggil engkau hamba. Tapi apa? Sahabat saudara. Abraham dipanggil sebagai sahabat Allah. Friend of God. Bayangkan. Eh saya punya teman ini. Siapa? Tuhan. Waduh luar biasa saudara. Banyak orang kalau sudah punya teman koneksi. Jenderal aja. Uh bangganya luar biasa. Wah temennya jenderal nih. Luar biasa. Kalau perlu. Kalau perlu saudara. Dia dengan bangga. Dia pinjem mobilnya. Wah mau sengaja ngelanggar lah. Katanya gitu ya. Lalu polisi akan tilang. Saya berikan STNKnya. Oh mobilnya pak jenderal. Terus seneng dia. Mobil temennya. Bukan dia jenderal. Mobil temennya jenderal. Bangga. Allah berkata. Engkau kekasihku. Engkau sahabatku. Mestinya kita bangga. Gue punya temen nih. Siapa? Kenalkan. Tuhan. Waduh luar biasa saudara. Anda bisa bayangkan. Orang mau salaman mati. Gak berarti salaman. Ya Tuhan. Gitu saudara. Mestinya. Orang Kristen begitu. Karena kita kekasihnya. The beloved of the Lord. Lihat lagi. Yesaya. Pasal yang ke 41. Kalau lebih dari sekali di ucapkan. Itu punya arti yang sangat besar di depan Tuhan. Yesaya. Pasal yang ke 41. Lihat pada ayat yang ke 8. Kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke 41. Ayat yang ke 8. Tetapi engkau. Hai Israel. Hambaku. Hai Yaakub. Yang telah kupilih. Keturunan Abraham. Yang kukasihi. Dalam bahasa ayat yang dikatakan bahwa. The descendant of Abraham. My friend. Kata Tuhan. Bukan cuma yang kukasihi. Tapi Tuhan berkata. Engkau Yaakub. Keturunan Abraham. Teman gua. Kata Tuhan. My friend. Anda bisa bayangkan. Kalau Tuhan datang ke muka bumi ini. Anda sedang punya pesta. Tiba-tiba Tuhan hadir. Lalu kemudian ada orang lain digandeng Tuhan. Kenalkan ini. Teman saya. Anda bisa bayangkan perasaan orang itu. Dan Tuhan mau berkata. Yaakub. Engkau keturunan Abraham. My friend. Bukan hanya Yosafat berkata. Sahabatmu. Tuhan juga berkata. Ya. Dia teman saya. Kekasih Tuhan. Tinggal di antara bahunya. Saudara dan saya. Adalah kekasih Tuhan. Oleh karena kematian. Dan kebangkitan Yesus. Tempatmu itu di dadanya Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Saudara. Kalau engkau tinggal di tempat yang Allah sediakan. Engkau akan menikmati akan semua. Yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sahabatnya tinggal di antara bahunya. Untuk apa? Dia bisa mendengarkan detak jantung dari Tuhan. Begitu. Ada apa ini Tuhan? Langsung ngerti. Banyak orang Kristen dableknya luar biasa. Tuhan sudah melotot. Kita gak tahu. Tingas, cengis, peringas, peringis. Engkau ngerti. Kenapa? Tidak dekat dengan jantungnya Tuhan. Heartbeatnya Tuhan. Detak jantungnya. Dia gak ngerti. Dia mau ngamuk. Dia mau apa? Peringas, peringis. Engkau ngerti. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di tempat yang Tuhan sediakan. Allah menyediakan tempat yang terbaik. Bahkan sebelum engkau melihat perubahan wajahnya. Engkau bisa membaca detak jantungnya. Bung, bung, bung. Dan anda tahu apa yang dirasakan oleh Tuhan. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Amen, saudara aku. Orang kedua. Saya mau tambahin satu lagi, saudara aku. Supaya kita ngerti sebelum kita masuk orang kedua. Coba buka Masmur 25. Saya ingin buktikan apa yang saya katakan tadi. Masmur 25. Ayat yang ke-14. Masmur 25. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. The friendship with God. Persahabatan dengan Allah. Friendship with God. Persahabatan dengan Allah. Is reserved for those who reverence him. Disediakan bagi mereka yang takut, yang hormat akan dia. With them alone. Hanya dengan mereka inilah. He shares. Tuhan membagikan. Allah menyatakan. The secret of his promises. Rahasia-rahasia dari semua janji-jandinya. Luar biasa. Friendship with God. Persahabatan dengan Allah. Kata firman Tuhan. Disediakan bagi mereka yang hormat dan takut kepada Allah. Hanya dengan mereka ini. Alkitab berkata. Dia akan membukakan. He shares. Dia akan bagikan. The secret of his promises. Rahasia dari semua janjinya. Dia akan buka. Kalau kita punya takut dan hormat kepada Allah. Anda akan menikmati friendship with God. Persahabatan dengan Tuhan. Dan mestinya orang yang lahir baru. Harus punya takut dan hormat kepada Allah. Karena yang membuat diselamatkannya kita. Adalah kematian dan kebangkitannya. Pada waktu kita menjadi kekasihnya. Kita tinggal di dadanya. Dan kita tahu akan detak jantung Allah kita. Dan dia akan nyatakan semua rahasia. Janji-janjinya. Pada waktu itu kau tidak akan bingung. Kalau segala sesuatu menimpa engkau. Dan tiba-tiba engkau akan tahu. Rahasia dari janji-janji Allah. Dan hidup kita akan menikmati kedamaian yang luar biasa. Amen. Saudara-saudara. Saya berdoa supaya makin banyak orang yang menjadi sahabat Allah. Bukan hanya orang berkata. Wah kamu sahabat Allah. Lalu kita bangga. Tapi Allah sendiri berkata. Sahabatku. My friend. Nanti kelak di surga. Ketemu dengan malekat-malekat. Gabriel datang. Mikael datang. Tuhan berkata. Kenalkan ini. Koncokku. Saya tanya dengan. My friend. Sudah. Semua akses kerajaan surga Anda bisa masuk. Sekali Tuhan berkata. Teman gue. Anda akan bisa lewati semua. Yang engkau ingin masuk. Amen. Saudara-saudara. Jangan ke tempatmu disini. Jangan kemana-mana. Jangan lihat tangannya. Pandangi wajahnya. Dan lebih lagi tinggal pada dadanya. Supaya heartbeatnya Tuhan. Tetap jantungnya Allah. Engkau bisa merasakan. Orang yang kedua adalah Musa sendiri. Apanya yang hebat dari Musa. Coba buka ulangan fasal yang ke-18. Haleluya. Ulangan 18. Ayat yang ke-18. Ulangan fasal 18. Ayat yang ke-18. Saya bacakan mulai 17 ya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Ini Musa yang mendapatkan firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang Nabi. Akanku bangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka. Segala yang kuperintahkan kepadanya. Luar biasa. Anda bisa bayangkan. Kalau Tuhan berkata kepada saudara. Nah orang kayak begini nih. Nanti aku munculkan. Kayak kamu ini loh. Bangganya kayak apa saudara? Kalau saya datang ke Pak Agus nih. Dokter nih. Sudah mulai terkenal sekarang. Pasiannya susah. Eh Pak. Untuk masuk. Katanya begitu. Saya lihat. Saya percaya itu saudara. Lima orang bicara. Masa gak benar ya. Masa semua nipu. Lalu saya berkata begini. Seandainya Agus ya. Di gereja ini ada enam lagi orang kaya. Kamu. Luar biasa kita. Kira-kira pulang bukannya merunduk sedih. Aduh. Aku merendahkan diriku Tuhan. Kira-kira dia tidak saudara ya. Kira-kira. Oh. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai rumah. Haleluya. Kira-kira begitu soal aku. Senang soalnya. Paling tidak. Ada recognition. Orang melihat. Jerih payah. Sekolah bertahun-tahun. Kerja sekian lama. Paling tidak. Ada pengharga. Tuhan berkata kepada Musa. Musa. Nanti aku bangkitkan seorang nabi di antara mereka sendiri. Sama seperti kamu. Bayangin kalau Allah berkata. Sama seperti kamu. Kira-kira kalau Tuhan ketemu saudara misalnya ya. Ngomong gitu gak? Eh. Aku ingin anak-anakku semua. Kayak kamu ini loh. Kita berkata. Ya Tuhan atau. Sangat Tuhan gak enak Tuhan. Semua kayak aku repot Tuhan. Atau gitu saudara. Yang mana sebetulnya? Anda mau jadi kekasih Tuhan yang sebenarnya. Anda harus siap terima pujian Tuhan. Tapi banyak orang gak bisa terima pujian Tuhan. Begitu Allah berkata. Aku mau jadikan semua anakku kayak kamu. Kalau bisa jangan lah Tuhan. Kalau bisa jangan. Nanti hancur dunia ini kalau semua kayak saya. Tapi Musa. Dia tuliskan Tuhan berkata kepadaku. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka. Seperti engkau. Nah apanya yang hebat dari Musa. Dua hal yang dia miliki dan tidak ada orang lain miliki. Lihat saudara Alkitab Anda. Bilangan fasal yang ke-12. Bilangan fasal yang ke-12. Saya baca mulai ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan 12. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ke-10. Miriam serta Harun. Mengatai Musa. Berkenaan dengan perempuan kusi yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kusi. Kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Bahasanya sekarang gini. Oh, apa yang di-etok yang dipakai Tuhan? Aku dengar suara Tuhan. Kira-kira gitu ya saudara ya. Bahasa sekarang itu kira-kira. Kalau ini orang Semarang kira-kira ngomongin gitu. Apa di-peti? Aku yasuh kerungu suara Tuhan. Tak enak. Nah, kira-kira bahasanya begitu saudara. Kalau anda mau mengerti omongan mereka. Suara Tuhan, suara Tuhan. Aku pernah kerungu. Bledek nyamber-nyamber Tuhan bicara. Katanya gitu ya. Angin sepoi-sepoi Tuhan ngomong. Aku sudah pernah. Lewat kitiran kipas angin Tuhan ngomong. Juga aku sudah pernah. Dia baru segitu aja. Kau melindi nerak karuan. Nah, ini bahasa Semarangnya. Kira-kira kalau terjemahan Semarangan. Kira-kira ngomongannya begitu. Supaya anda ngerti yang dimaksudkan ya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Hati-hati loh. Kalau ngomong Tuhan itu suka dengar saudara ya. Dan selalu akan dengar apa yang kita katakan. Adapun Musa. Ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Yang pertama. Yang Musa miliki dan orang lain tidak miliki. Lembut hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada. Dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan. Dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Hei tujuh. Ini hal kedua yang dimiliki Musa. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Anda lihat apa akibatnya kalau Allah pergi. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah. Maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Setiap kali Allah meninggalkan kita. Kusta akan masuk hidupmu. Dua hal yang dimiliki Musa. Justru munculnya kapan? Alkitab menyebutnya justru pada waktu Musa mengalami pemberontakan yang paling hebat. Kalau cuma Korah, Datan, Abiram tidak terlalu masalah. Kalau cuma orang teriak-teriak minta roti, minta daging, minta air tidak masalah. Kalau sudah Harun dan Miriam itu masalah. Satunya imam besar. Satunya Nabiah yang notabene kakak kandungnya sendiri, saudara. Dan waktu mereka berontak, pemberontakan paling hebat. Karena itu inner circle Musa yang berontak. Lingkaran dalamnya dari kepemimpinan akan orang Israel yang berontak sendiri. Justru pemberontakan paling berat itulah menunjukkan kualitas manusianya. Alkitab berkata dia orang yang paling lembut hatinya. Makanya Allah berkata, aku pengen punya Nabi sama seperti engkau ini. Lembut hatinya. Nabi, kalau tidak punya hati lembut, bahaya. Bisa jadi dukun. Tukang ngutuki orang, bukan berkati. Jengkel sedikit, kafir. Jengkel sedikit, neraka. Jengkel sama orang sedikit, wah ini binasa. Bahaya. Kriterian Nabi pertama-tama yang Tuhan cari adalah orang yang lembut hatinya. Anda mulai belajar dengar suara Tuhan. Saya mau kasih peringatan. Kalau engkau teruskan itu dan engkau harus teruskan, engkau harus sedia di proses Tuhan, dilembutkan hatimu. Kalau tidak, engkau akan jadi tukang kutuk. Yang keluar itu bukan karena kelembutan, tapi karena kepahitan. Lo'anggul. Pembalasan Tuhan. Padahal Allah tidak mengomong apa-apa. Cuma keluar dari kepahitan. Bahaya, saudara. Musa, orang yang paling lembut hatinya diperontak, dia diam saja. Dia tahu itu merupakan saat yang paling berat dalam hidupnya. Makanya Allah yang bertindak, saudara. Musa diam saja. Lembut hatinya. Dan Tuhan tidak salah, dia berkata. Aku pengen punya Nabi yang kaya seperti ini. Semua pengurapan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidupnya tidak pernah diaungkit-ungkit. Ya biarin lagi. Sampai Allah dengar sendiri dan Tuhan berkata, kamu bertiga, keluar ngatai hambaku. Dan baru Tuhan bicara. Kamu kok berani ngatai hambaku? Dengan orang lain, aku ngomong dengan teka-teki. Kasih mimpi penglihatan. Tidak dengan Musa. Aku ngomong muka dengan muka, tanpa teka-teki. Langsung aku ngomong. Tidak ada orang seperti dia, saudara. Toba buka apa yang Tuhan katakan ini benar, saudara. Lihat pada keluaran fasal 33. Keluaran 33. Ayat yang ke-11. Keluaran 33. Ayat yang ke-11. Ini sahabat-sahabat Allah, saudara. Abraham disebut my friend, kata Allah. Musa dikatakan, seperti engkau ini. Keluaran 33. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara dengan siapa? Temannya. As a friend, speak to his friend. Musa juga disebut sahabatnya Allah. Luar biasa. Lembut hatinya. Dan dia memiliki akan persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Dan Allah berkata, aku mau Nabi yang seperti kamu ini. Saudara, saya berdoa biarkan Tuhan menjadikan kita seperti Musa yang lembut hatinya. Anda boleh dengar suara Tuhan dan seharusnya dengar suara Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kau harus mengizinkan Allah melembutkan hatimu. Kalau tidak, engkau akan jadi tukang kutub. Yang diomongkan, oh nanti ke depan, oh kamu akan gini, oh kamu akan gini, oh ini dukun apa Nabi? Alkitab berkata orang bernubuat itu menghibur, membangun, menguatkan. Ini malah meruntuhkan semua. Kenapa? Karena hatinya belum seperti hati Musa. Masih seperti hati Biliam. Dan kalau kita mulai belajar dengar suara Tuhan. Detik yang sama kau belajar dengar suara Tuhan. Kau harus mengizinkan Allah melembutkan hatimu total. Tidak ada kutukan condemnation. Tidak ada. Yang ada cuma hati yang mengasih dengan segenap hati. Bulan depan saya minta Ibu Linda memberikan seminar selama satu hari. Anda boleh tarat tanggalnya tanggal 17 Agustus. Pelahu pacara bendera, kumpul di gereja. Saya minta nyampaikan tema mendengar suara Tuhan. Tapi sebelum Anda diajar mendengar suara Tuhan. Saya mau beritahu Allah ingin punya Nabi yang seperti Musa. Bukan seperti Biliam. Anda boleh peka seperti Biliam. Tapi hatinya hati Biliam Anda binasa. Kau harus peka seperti Musa. Peka seperti Musa dan hatinya hati seperti Musa. Hati yang paling lembut yang dimiliki. Dan kau memiliki akan persahabatan dengan Allah sendiri. Amen, saudara aku. Oke, yang terakhir. Orang ini namanya adalah Daud. Buka kisah Rasul fasal 13. Kisah Rasul fasal yang ke-13. Perhatikan alat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. A man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Buah hatiku sendiri. Kata Tuhan. Luar biasa, saudara. Abraham, Tuhan berkata, My friend. Ketemu Musa, Tuhan berkata, Aku mau nabi seperti engkau ini. Like unto him. Ketika ketemu Daud, dia berkata, Aku mendapatkan dia. A man after my own heart. The beloved of the Lord shall dwell between his shoulders. Tinggal di dadanya. Dekat dengan hatinya Tuhan. Tau habit tetap jantungnya Allah. Tinggalnya di sini. Punya persahabatan dengan Tuhan sendiri. Dan Daud dikatakan, A man after my own heart. Apanya yang hebat? Banyak, saudara. Tapi saya mau tunjukkan satu. Yang tidak banyak kita miliki. Dua Samuel, fasal yang ke-enam. Kitab Dua Samuel, fasal yang ke-enam. Dua Samuel. Dua Samuel, fasal yang ke-enam. Ayat 12 mulai. Anda perhatikan ini. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Saya baru dari Bandung, Jumat yang lalu, saudara. Sebelas gereja gabungan buat malam lawatan Allah. Ya, start yang cukup baik sebetulnya. Menjelang firman Tuhan ada persembahan. Saya tadi baca lembu yang gemukan, lembu tambun. Orang itu pinter aja kalau ngomong. Mari kita memberi persembahan, saudara. Orangnya berkata begini. Tuhan paling senang dengan lembu tambun. Bukan lembu kurus. Mari buka dompetmu yang paling tambun di mana. Korbankan kepada Allah. Saya bilang pinter cari duit orang ini, saudara. Teruskan lagi ya, teruskan lagi. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kalah. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul. Orang ini aneh. Kenapa gak disebut istri Daud ya? Tapi dikatakan Mikal, anak perempuan Saul. Lain kali saya mau tunjukkan, kenapa begini, saudara. Ini wanita yang paling menyedihkan dan sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat perlu dikasihani sebetulnya. Hidupnya hancur karena orang lain. Anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dosa di hati ya, saudara. Dipandang rendah Daud dalam hatinya. Hati-hati dengan hati kita. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Setelah korban diberi, dia melayani alat dengan segenap hati dan kekuatannya, dia berkati bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalayak rame Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20, Anda perhatikan baik-baik. Ketika Daud pulang untuk memberi salam, saya tidak tahu kenapa Anda terjemahkan memberi salam, yang benar memberi berkat. Dia pulang dari rumah Tuhan, habis memberkati Israel, dia pulang bawa berkat ke isi rumah tangganya sendiri. Alkitab berkata, ketika Daud pulang untuk memberi berkat kepada seisi rumahnya, dia memberkati, ini imam, memberkati isi rumah tangganya. Para kepala keluarga perlu belajar, memberkati isi rumah tanggamu sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata, maka keluarlah Mikal binti Saul, mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel telah menelanjangi dirinya pada hari ini, di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. merasa dirinya terhormat pada hari ini. Terus dia berkata, lihat, seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Dia bilang, kamu kayak orang hina di depan Tuhan. Tidak punya malu, kamu telanjangi dirimu sendiri. Kamu seperti orang hina, mengatakan Mikal. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, dengarkan yang dikatakan, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan, dia ulang dua kali, saudara, aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku, lebih daripada itu. Diriku lebih hina, dari yang tadi aku buat. Dia berkata, di depan Tuhan, aku mau seperti orang hina, seperti orang-orang genah, biar kata orang, di depan Tuhan. Luar biasa. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan, yang kukatakan itu, bersama-sama merikalah, aku mau dihormati. Dengerin ayat berikutnya, Mikal binti Saul, tidak mendapat anak, sampai hari matinya. Kutub. Dia pulang bawa berkat. Anda harus belajar, punya hati yang tulus dan murni. Hatimu mandang rendah, berkat disediakan, berubah jadi kutub. Tapi yang saya mau katakan di sini, nanti minggu depan kita belajar, Mikal kalau Allah izinkan. Lihat apa yang Tuhan mau katakan, lewat hidupnya Daud. Di hadapan Tuhan, aku mau seperti orang hina, bahkan lebih lagi menghinakan diriku. Di hadapan Tuhan, aku mau. Ada banyak orang dengan kesombongannya, tidak bisa memiliki hati seperti Daud. Kita merasa orang yang terhormat, untuk membuat diri kita hina, di hadapan Allah. Tapi Raja ini berkata, dia yang mengangkat aku, kalau di hadapannya, aku mau menghinakan diriku lebih lagi. Tidak salah Tuhan berkata, a man after my own heart. Sahabatnya tinggal di sini, dan tidak di tempat lain. The beloved of the Lord, shall dwell between his shoulders. Saya bersyukur ada banyak orang yang mau, seperti orang begok, dan terhina di depan Tuhan. Ketika rohnya mulai menguasai kita. Salah satu kata praise, kata praise, dalam bahasa Ibrani, ada tujuh. Satu di antaranya adalah halal. Tulisannya halal, saudara. Dan memang ini halal. Kata halal itu artinya, memuji Tuhan. Sampai engkau mengalami, begitu liar, sampai gegap, gempita, seperti orang, belon, orang goblok. Sampai orang bilang, ini belon, goblok, kayak begitu. Tapi itu praise. Dan Daud ngerti, di depan Tuhan, aku mau menghinakan diriku lebih lagi. Semua kita harus belajar, untuk punya hati yang mau merendah semacam itu. Tadi malam saya cakap dengan Astor, dengan istri saya. Tadi waktu Arlan datang, saya sebetulnya menaikkan satu doa. Tuhan, gereja ini sudah banyak orang jerking. Kupiur-kupiur juga sudah banyak, istilahnya Pak Victor. Tapi saya bilang, ada satu obat yang belum kami dapatkan banyak. Holy laughter. Itu menyehatkan sekali, saudara ya. Asik ya. Keluar dari gereja ketawa. Asik sekali. Lalu saya ke Australia. Pulang dari sana, aneh, saudara. Sampai sekarang ini masih kadang-kadang terus. Tidak ada apa-apa ini. Saya kan. Orang bilang, ngembun bagi. Jadi tiba-tiba di hati, dari sini itu bisa. Tidak tutupi menurut saya. Tidak ada apa-apa. Saya ingin ketawa sendiri. Saya bilang, diloski, diloski. Tak mau kasih, diloski. Saya berkata begitu. Kurang, kurang gasnya, kurang. Saya bilang, saya tidak mau dong. Ketawa-ketawa tak buat sendiri. Tapi itu keluar berkali-kali. Karena saya geli. Saya bilang, saya tidak tahu saya geli apa, saya tidak tahu. Tapi mungkin satu kali Anda lihat saya. Tapi saya melihat Tuhan baik sekali. Kemarin di kantor. Saya lihat ada banyak orang yang seperti Daud. Berendahkan dirinya. Menghinakan dirinya di depan Tuhan. Tapi saya berkata pada saudara, itu anugerah besar. A man after my own heart. Saya belajar banyak hal dalam hari-hari ini. Tapi saya yakin Allah sedang memberikan kepada kita gelombang yang lebih besar di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Kemarin saya pulang dari Bandung. Sampai di kantor sudah agak siang. Mungkin setengah dua belas. Hampir setengah dua belas. Sobatnya terlambat. Saya mau cari Pak Tri sebetulnya. Ada urusan sedikit. Sampai hari ini belum saya omongin lagi. Saya lihat di kantornya sepintas, tidak ada orang. Tapi kok menyala lampunya. Saya kan tidak tahu apa yang terjadi. Saya masuk kantor saya, nyalakan AC-nya, saya keluar. Saya ingin masuk ke kantornya. Jadi saya masuk. Saya masuk, saya buka kantornya Pak Tri. Lagi muter-muter. Dan tiba-tiba itu Tuhan. Dan Tuhan berkata, ajak yang lain berdoa. Dan kemarin sampai siang, kita ngalami kubiur-kubiur dengan roh kudus. Saudara, luar biasa. Amen, saudara aku. Anda kekasih Tuhan oleh karena penebusan Yesus. The beloved of the Lord shall dwell between his shoulders. Anda perlu belajar Mikal ini. Anda perlu belajar muridnya Yesus Yohanes. Orang yang tinggal di antara bahu. Mari angkat tangan. Master, Savior, my Creator, I love you. Worse than to come. Master, Savior, my Creator, I love you.